Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, Pasal 5. Petrus, Jakobus, dan Yohanes mengikuti Yesus. Pada suatu waktu, Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Banyak orang berkerumun mengelilinginya. Mereka mau mendengarkan ajaran Allah. Ia melihat dua perahu di pinggir pantai itu. Nelaya-nelayanya telah keluar dari perahu dan membersihkan jala mereka. Ia menaiki salah satu perahu itu. Perahu itu milik Simon dan dimintanya kepada Simon untuk mendayung perahunya agak jauh sedikit dari pantai. Ia duduk di atas perahu itu dan mengajar orang banyak yang ada di pantai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Pergilah ke tempat yang lebih dalam airnya. Tebarkanlah jala-jalamu di sana untuk menangkap ikan. Simon menjawab. Katanya, Guru, kami sudah bekerja keras semalam suntuk dan sama sekali tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau mengatakannya, aku akan menurunkan jalaku. Ketika mereka melakukannya, mereka menangkap ikan sangat banyak, sehingga jalan mereka hampir robek. Mereka memanggil teman-temannya di perahu yang lain untuk datang membantu mereka. Teman-temannya itu datang. Kedua perahu terisi penuh dengan ikan, sehingga mereka hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat itu, ia sujud di depan Yesus dan berkata, Pergilah dari aku Tuhan, aku orang berdosa. Ia mengatakan itu karena ia dan semua orang yang ada bersamanya heran melihat begitu banyak ikan yang ditangkap mereka. Yaakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, juga heran. Mereka bekerja bersama Simon. Yesus berkata kepada Simon, Jangan takut. Mulai sekarang, aku akan mengajar engkau mengumpulkan manusia, bukan ikan. Mereka membawa perahu-perahunya ke tepi danau. Mereka meninggalkan semuanya dan mengikut dia. Suatu waktu Yesus ada di satu kota. Di sana tinggal seorang yang tubuhnya penuh dengan kusta. Ketika ia melihat Yesus, ia menyembah di depannya. Ia memohon kepadanya, Tuhan, engkau mempunyai kuasa untuk menyembuhkan aku jika engkau mau. Yesus mengatakan, Aku mau menyembuhkan engkau, sembuhlah. Yesus menyentuhnya, kusta itu segera hilang dari dia. Ia berkata, Jangan ceritakan kepada siapapun yang telah terjadi, tetapi pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Berikanlah persembahan karena penyembuhanmu itu, seperti yang telah diperintahkan oleh Musa. Buatlah itu sebagai bukti kepada mereka bahwa engkau sudah sembuh. Berita tentang Yesus semakin tersebar dan banyak orang berkumpul untuk mendengarkannya dan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Ia sering pergi sendirian ke tempat yang sunyi supaya dapat berdoa. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, Yesus sedang mengajar dan ada orang Farisi dan Guru Taurat duduk di antara orang banyak. Mereka datang dari setiap kota di daerah Galilea, Judea, dan dari kota Yerusalem. Dan Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menyembuhkan. Beberapa orang datang mengusung orang lumpuh di atas tikarnya. Mereka berusaha untuk membawanya dan meletakkannya di depan Yesus. Mereka tidak bisa masuk karena begitu banyak orang di dalam ruangan. Maka mereka naik ke atas atap dan membuka atap. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh itu dengan tikarnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Melihat iman mereka itu, Ia berkata, Saudara, dosamu sudah diampuni. Guru Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hati. Siapa orang itu? Ia menghujat Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa ada pertanyaan yang demikian dalam pikiranmu? Anak manusia mempunyai kuasa di dunia ini mengampuni dosa. Tetapi bagaimana dapat aku membuktikannya kepada kamu? Mungkin kamu menganggap lebih mudah bagiku mengatakan dosamu sudah diampuni. Bukti tidak ada bahwa itu benar terjadi. Bagaimana jika aku berkata kepadanya, Berdiri dan berjalanlah. Kamu dapat melihat bahwa aku sungguh-sungguh mempunyai kuasa itu. Jadi, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Berdirilah, bawalah tikarmu, dan pulanglah ke rumahmu. Seketika itu juga, orang itu berdiri di depan mereka. Ia mengambil tikarnya, Lalu pulang sambil memuji Allah. Semua orang heran dan memuji Allah. Mereka merasa takut dan berkata, Hari ini kami telah menyaksikan suatu hal yang luar biasa. Lewi atau Matius mengikuti Yesus. Sesudah itu, Yesus keluar dan melihat seorang pemungut pajak yang bernama Lewi duduk di kantor pajak. Dan dia berkata kepadanya, Ikutlah aku. Lewi meninggalkan semuanya dan mengikut dia. Lewi mengadakan jamuan makan besar bagi Yesus di rumahnya. Banyak pemungut pajak dan orang lain makan bersama mereka. Orang farisi dan guru Taurat melihat hal itu, lalu bersungut-sungut kepada murid-muridnya. Mengapa kamu makan dan minum bersama pemungut pajak dan orang berdosa? Yesus menjawab mereka, Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, tetapi orang sakitlah yang memerlukannya. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Hal berpuasa Mereka berkata kepada Yesus, Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan berdoa. Murid-murid orang farisi juga begitu. Tetapi murid-muridmu selalu makan dan minum. Kata Yesus kepada mereka, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Katanya, Tidak seorang pun akan merobek secari kain dari pakaian yang baru dan menambalkannya pada baju tua. Kalau demikian, dia sudah merusak pakaian yang baru itu dan penambal dari pakaian yang baru itu tidak sesuai dengan baju tua. Dan tidak seorang pun memasukkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Jika demikian, anggur yang baru itu akan merobek kantong kulit yang tua itu. Anggur akan terbuang dan kantong kulit rusak. Anggur yang baru harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Tidak seorang pun yang telah minum anggur yang lama mau minum anggur yang baru. Sebab ia akan mengatakan, anggur yang lama lebih enak.